Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo. Mas Menteri, Anda masih bergabung? Masih. Oke, Mas Menteri, perolehan medali emas di SEA Games 2023 melampaui target Presiden Jokowi. Apakah kemudian sudah ada komunikasi atau sudah lapor ke Presiden? Responnya Presiden seperti apa, Mas Menteri? Mas Menteri, Anda sudah komunikasi belum dengan Presiden? Iya, Mas Menteri, saya sudah penuh. Oke, jadi tambahannya... Baru menang, sudah menikmati. Iya, nanti kita juga ada update-nya, Mas Menteri. Kita sekarang lagi live dulu. Jadi bagaimana, apakah Anda sudah komunikasi dengan Presiden? Sudah melaporkan, sudah melaporkan. Oke, sudah melaporkan. Dan kemudian apa respon dari Presiden? Presiden sangat bahagia atas prolehan medali yang jauh melampaui target dan melampaui daripada yang tahun lalu di Hanau dapatkan Presiden sangat bahagia. Oke, meskipun melampaui target, tapi kan Presiden berharap bahwa Indonesia-Indonesia nanti di peringkat kedua ataupun pertama, bukan di peringkat ketiga. Seperti di SEA Games 2021 begitu. Ini bagaimana kemudian untuk peringkatnya? Oke. Jadi memang kalau untuk peringkat, ini ada dua faktor, kan? Jadi faktor prolehan medali, dua peringkat. Jadi yang penting saat ini, kita sudah memakai kemaikan suksesikan dari prolehan medali emas. Oke, tapi finish-nya nanti tetap di posisi nomor tiga, ya? Kayaknya minimal tiga. Minimal tiga. Bertahan. Di atas tuan rumah yang penting. Oke, jadi tidak mungkin berada di posisi kedua ataupun pertama, ya? Meskipun prolehannya Anda targetkan, ada dia 86 ataupun 87? Nampaknya susah karena jaraknya terlalu jauh. Oke, jaraknya terlalu jauh. Anda mengusulkan ada bonus tambahan untuk para atlet? Sudah disetujui ataupun disampaikan ke Presiden? Itu kita menunggu hasil akhir dari prolehan kita. Dan jika sudah prolehan akhir didapatkan, insya Allah saya akan memohon ke Bapak Presiden. Jadi ini sempatnya masih dinamis. Semoga suasananya mendukung dan Bapak Presiden juga mendukung. Berapa besaran bonusnya yang ingin Anda ajukan nanti ke Presiden? Wah, kita yang penting itu tergantung Bapak Presiden. Jadi kita tidak bisa mematok berapa besarnya. Tapi kan pasti Anda punya perkiraan. Kira-kira berapa bonus yang pantas diberikan kepada atlet si games kita yang sudah berjuang mati-matian melampaui targetnya Pak Presiden? Pasang ada hitungannya? Yang penting naik. Yang penting kita usahakan naik dulu. Semoga ini bisa dikabulkan juga. Oke. Ini kan jumlah kontingen Indonesia lebih sedikit ya dibandingkan dengan kontingen negara-negara lain dan dibandingkan dengan si games yang sebelumnya. Kenapa dengan kontingen yang lebih sedikit justru prestasinya lebih maksimal? Lebih bisa melampaui target, Mas Menteri? Ya, mungkin dikarenakan kontingen games tahun ini kita sudah menggunakan benar-benar yang namanya statistik dan data serta team review yang melibatkan dari Kemenpora, dari Pakar Akademisi, dari KONI dan KOWI. Jadi kita benar-benar menghitung betul potensi kita dan juga melihat dari berbagai variable. Dan Alhamdulillah memang statistik kita dan data yang disajikan ternyata memang sangat-sangat membanggakan. Jadi ini suatu sistem dan tema yang akan kita tingkatkan dan kita lanjutkan kembali di masa depannya. Oke, nanti malam adalah pertandingan final sepak bola ya Indonesia versus Thailand. Bagaimana kemudian Mas Menteri melihat persiapan dari tim Nasgaruda Muda menghadapi Thailand yang merupakan tim sepak bola terkuat di Asia Tenggara? Kalau dari persiapan, kita lihat dari segi atlet dan official dan pelati, ini sangat optimis. Dan kita juga bisa lihat juga dari bahan-bahan atlet yang mengikutinya, ini merupakan jebolan program-program atlet tinggal sejak 2017. Jadi saya rasa ini potensi menang dan insya Allah auranya aura juara ya Indonesia. Tapi ini yang namanya game pertandingan, pasti banyak variable yang menentukan. Semoga ini kita diberikan keberkahan dan kelancar. Oke, kalau dilihat performa ya dari tim Nasgaruda Muda, evaluasinya yang bisa membuat performa nanti malam akan lebih baik ini apa? Menurut Mas Menteri? Ya, evaluasinya, kemarin kita sudah evaluasi, intinya tetap tenang dan fokus. Karena harusnya secara perkembangan tinggal sisa mental pemain-pemain kita aja kalau konsisten bisa menang. Oke, jadi ini adalah persoalan mental ya nanti malam pada saat pertandingan lagu final antara Indonesia versus Thailand. Karena seluruh persiapan teknis sudah disiapkan secara matang. Terakhir, Mas Menteri, secara keseluruhan dari penyelenggaran SEA Games 2023 di Kamboja, apa saja yang menjadi catatan evaluasi dari Kemenpora? Ya, setelah evaluasinya mungkin nanti setelah selesainya perhelatan akan kita evaluasi secara kontingen dan penyelenggaran serta hospitality. Tapi kalau untuk penyelenggaran, ya Indonesia walaupun menghadapi lapangan yang banyak ketidakadilan, tapi dengan semangat atlet dan juga official, ternyata kita masih bisa berprestasi dan berjuang. Karena di sini Kamboja kita bisa katakan sedikit terlalu parah ini. Tapi ya Alhamdulillah kita diberikan kekuatan. Oke, jadi persoalan ketidakadilan ya, fair play-nya itu yang menjadi evaluasi ataupun catatan penting ya, dari Kemenpora pada saat penyelenggaran SEA Games 2023. Dengan kurangnya fair play tadi, atlet-atlet kita masih bisa mendapatkan ataupun melampaui target yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Begitu ya, nanti mungkin evaluasi resminya setelah penyelenggaran SEA Games selesai. Terima kasih sekali Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Aryo Bimo, Nandito Aryo Tejo, atas waktunya kepada CNN Indonesia News Rumahari ini. Semoga medali emas kita terus bertambah. Selamat malah. Oke, terima kasih.